Intro Dalam sidang Komite Pembangunan Berkelanjutan Keuangan dan Perdagangan Sidang Umum Interparlementary Union atau IPU ke-140 di Doha, Qatar baru-baru ini Anggota Delegasi Indonesia Desi Ratnasari menekankan pentingnya pendekatan multilateral dan terbuka dalam perdagangan internasional Desi menyampaikan usulan Indonesia tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM disetujui dalam sidang Komite Pembangunan Berkelanjutan Keuangan dan Perdagangan Sidang Umum IPU ke-140 juga menyetujui resolusi tentang pemberdayaan perempuan dan anak Terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan UMKM Untuk perkembangan dan pengembangan UMKM menjadi struktur ekonomi Indonesia dan insya Allah bisa menjadi penguat perekonomian, roda perekonomian yang bersifat internasional atau global Anggota Delegasi Indonesia Kartika Yudisti menggarisbawahi pentingnya peran perempuan Sebagaimana resolusi PBB nomor 1325 mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan Bagaimana Indonesia berupaya untuk meningkatkan daya saing wanita khususnya di bidang perdagangan Dari tahun 2015 sampai 2017 terdapat kenaikan women entrepreneurs di Indonesia Sampai sekarang sudah mencapai 14 juta women entrepreneurs Dari Doha, Qatar, M.Rituan, TVR Parlemen, melaporkan Dari Doha, Qatar, M.Rituan, TVR Parlemen, TVR Parlemen